Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya sampai juga Bapak Dokter Muhammad Zainuddin. Pak Zainuddin sudah ready juga ya? Terima kasih. Sehat, siap. Oke, kita mulai ya ujian ini. Silakan Saudara Romsi sebelumnya boleh berdoa dulu kalau mau doa sebelum presentasi. Terima kasih. Silakan ya, Romsi untuk presentasi apa yang ada di dalam draft tesis ini untuk disampaikan hasil tulisan saudara dan jangan gerak ini. Silakan sampaikan pokok-pokok pikirannya ya. Maksimal waktunya 10 menit ya Saudara Romsi bisa presentasi. Paparkan di link Zoom ini untuk para penguji supaya bisa mendengar apa yang Anda hasilkan. Silakan, Romsi, presentasi boleh dimulai. Maksimal waktunya 10 menit ya. Kami izinkanlah saya mempresentasikan hasil tesis pada kesempatan di ujian sidang akhir tesis ini. Untuk judul dalam penelitian tesis ini adalah analisis hak anak terhadap pendidikan saat menjalani tahanan di rumah tahanan kelas 2B Sumeneb. Latar belakang berdasarkan data jumlah narapidana yang ada di hutan kelas 2B Sumeneb sudah over kapasitas. Jumlah warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Sumeneb berjumlah 169 orang dengan berbagai macam kasus. Sementara kapasitasnya hanya bisa menampung 130 orang dengan jumlah kamar sebanyak 20 ruang. Dengan demikian setiap kamar harus berisi 8 sampai 9 orang narapidana. Latar belakang adanya judul tesis ini yang pertama di sini adalah berkenaan dengan over kapasitas yang ada di rumah tahanan kelas 2B Sumeneb. Kemudian yang kedua, data anak yang berhadapan dengan hukum di rumah tahanan kelas 2B Sumeneb sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat 41 orang. Dengan perenjangan kasus yang beragam yakni mulai dari kasus sabu dan juga yang paling dominan adalah kasus penjurian. Artinya adalah alasan yang kedua yang kenapa judul tesis saya selaku peneliti dalam penelitian tesis ini adalah yang kedua berkaitan dengan jumlah anak yang tersangkut persoalan hukum dari tahun ke tahun. Ini semakin ada, semakin bertambah berdasarkan data yang kami peroleh dari rutan kelas 2B Sumeneb itu sendiri. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa harus judul ini yang kami angkat. Selama menjalani proses hukuman, tidak jarang anak kehilangan haknya seperti hak kebebasan, tumbuh kembang maupun pendidikannya. Hal inilah yang tidak diharapkan bersama, hal ini juga yang menjadi perhatian utama penulis dalam merumuskan penelitian ini. Karena pun anak didik mempunyai hak-hak yang harus diperjuangkan dan diayomi sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Ini yang menjadi alasan yang ketiga. Penanganan anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada dasarnya harus memperhatikan, menjaga, melindungi hak-hak yang melekat pada diri anak. Perlu disadari ketika anak berhadapan dengan hukum atau melakukan sebuah tindak bidana, sepatutnya kita anggap sebagai korban dari keadaan yang berada di sekitarnya. Hal ini yang menjadi kata kunci dalam penelitian tesis ini. Di mana anak yang sedang berhadapan dengan hukum kemudian sudah diputus, kemudian ditaruh atau ditempatkan di rutan kelas lebih semenap. Hak-hak inilah yang harus kita berjuangkan, yang harus didapat oleh anak itu sendiri. Karena ini merupakan hak anak secara esensinya, terutama dalam konteks pendidikan ini adalah berkenaan dengan hak anak terhadap pendidikannya. Tidak jarang anak ketika sudah terjerat kasus hukum, kemudian tersendat pula hak pendidikan terhadap anak itu sendiri. Sedangkan menurut undang-undang ini tidak dimenarkan demikian. Kemudian alasan yang terakhir, anak yang berhadapan dengan hukum di rutan kelas lebih semenap bercampur baur dengan narapidana dan dewasa. Karena di Kabupaten Semenap masih belum memiliki lapas anak secara khusus. Dan ini menjadi problem tersendiri bagi narapidana anak dan juga menjadi perkerjaan rumah bagi pemerintah Semenap untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Jadi fakta yang ada di lapangan sesuai dengan yang disampaikan oleh penulis dari... ...lapas khusus atau lapas umum. Cuma ada rutan, rumah tahanan itu sendiri. Jadi setiap narapidana atau tahanan yang menjadi ruang lingkup yang sudah melakukan tindak pidana di wilayah Semenap ini akan ditambahkan di rutan ini. Jadi bercampur baur di sana, entah ini masih belum mendapat putusan atau ketika sudah mendapat putusan. Kemudian yang selanjutnya, dari situlah, dari alasan-alasan itulah kemudian muncul dua rumusan masalah yang ingin diulas oleh peneliti dalam tesis ini. Yang pertama, apakah pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di rumah tahanan kelas lebih sumenap sesuai dengan prinsip Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang penelituan anak. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya yang dilakukan rumah tahanan kelas lebih sumenap untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi dalam tesis ini berkutat pada dua rumusan masalah ini. Kemudian yang selanjutnya, hak pendidikan anak didik pemasyarakatan. Secara undang-undang seperti yang telah disampaikan penulis barusan bahwa undang-undang, ada berapa undang-undang yang mengatur tentang hak pendidikan anak. Sehingga ini menjadi dasar utama, meskipun anak ini tersaku dengan persoalan hukum, ini tidak sesamata menafikan atau meninggalkan hak-hak anak terhadap pendidikannya. Karena ini sudah diatur dalam undang-undang. Seperti undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak, yakni terdapat dalam pasal 9 ayat 1. Kemudian terdapat pula dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak sesi manusia, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pasal 22 ayat 1. Kemudian undang-undang peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan. Jadi dari segi undang-undang jelas sekali bahwa hak pendidikan terhadap anak, meskipun anak ini terjerat kasus hukum, ini harus kita laksanakan, harus tetap diberikan hak pendidikannya kepada anak itu sendiri. Nah, inilah dalam penelitian tesis ini, penulis atau peneliti mencoba untuk menganalisis dengan menggunakan teori-teori pelindungan hukum yang dikemukan oleh yang pertama ini menurut Ella Porta. Sarana Pelindungan Hukum Preventif Pada pelindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai pelindungan hukum preventif ini sehingga akan kesulitan ketika menerapkan sistem tersebut sehingga menjadi sangat jelas akan melanggar atau merobos prinsip-prinsip pelindungan terutama pelindungan anak dikarenakan negara Indonesia belum menerapkan sistem preventif ini. Kemudian sarana pelindungan hukum yang kedua adalah sarana pelindungan hukum represif. Yang dimaksud dengan sarana pelindungan hukum represif ini adalah pelindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan pelindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumpu dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dari pemerintah. Penanganan anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada dasarnya harus memperhatikan, menjaga, dan melindungi hak-hak yang melekat pada diri anak. Perlu disadari ketika anak berhadapan dengan hukum atau melakukan sebuah tindak pidana sepatutnya kita anggap sebagai korban dari keadaan yang berada di sekitarnya. Bukan dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang sebenarnya seperti status yang diberikan kepada anak-anak pidana dewasa. Kata kuncinya seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwa inilah yang menjadi acuan dari pelaksana undang-undang itu sendiri dalam hal ini adalah adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak yang melekat pada diri anak, terutama hak-hak terhadap pendidikannya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah dalam pembahasan di bab tiga, ini sudah penulis uraikan terkait dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dipinjau dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak adalah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan terhadap hak-hak yang melekat pada anak yang merupakan hak asasi dasar yang harus dilindungi dan dipayakan dalam pelaksanaannya. Kemudian berdasarkan teori kepastian hukum ini, hukum memiliki tugas suci dan luhur yaitu keadilan dengan memberikan pada tiap-tiap orang yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus sebelumnya membahas mengenai tujuan hukum tentunya harus paham terlebih dahulu mengenai perbedaan hukum dan pidana anak termasuk anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pengertian Hukum Pidana Anak itu semua bagian tidak terpisahkan daripada kepastian hukum itu sendiri. Sedangkan tujuan pelindungan hukum tiada lain untuk menjaga supaya anak yang berhadapan dengan hukum dapat tumbuh kembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari ancaman, kekerasan, dan diskriminasi. Prinsip-prinsip pelindungan hukum yang telah disampaikan dalam teori pelindungan hukum yang dimaksud tadi ini berkenaan dengan pendapat dari pakar hukum yakni dari Bapak Peter Mahmud Marzuki. Dalam hal ini yang dimaksud dengan teori pelindungan hukum Bapak Peter Mahmud Marzuki ini memberikan beberapa poin yang pertama terkait dengan pelindungan anak yang pertama ini adalah anak ini bebas dari diskriminasi artinya non-diskriminasi. Jadi tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan perlakuan dari segi jenis, suku, agama, dan lain sebagainya. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Ini yang menyebabkan kenapa rutan kelas 2B Sumeneb ini bisa menampung anak didik pemasarakatan ketika sudah mendapat keputusan daripada pengadilan. Alasan yang disampaikan oleh kepala rutan ini yang pertama ini berkenaan dengan putusan pengadilan selama anak itu diputus kurang dari satu tahun artinya maksimal satu tahun anak itu akan ditempatkan di rutan kelas 2B Sumeneb meskipun secara undang-undang ini tidak dibenarkan. Sepatutnya ketika sudah putusan pengadilan ini harus dilimpahkan ke lapas anak, lapas susus anak itu sendiri. Kenapa ini dilakukan oleh rutan kelas 2B Sumeneb? Hal ini jelas ditegaskan oleh kepala rutan kelas 2B Sumeneb terkait dengan pertimbangan anak ketika dihadapkan, ditempatkan di rutan kelas 2B Sumeneb. yang pertama itu karena berkenaan dengan putusan, lama putusan yang didapat oleh anak, ketika anak itu putusannya kurang dari satu tahun atau maksimal satu tahun, itu setelah otomatis akan ditempatkan di rutan kelas 2B Sumeneb. Jika lebih dari itu akan dilimpahkan ke lapas anak. Ya pertimbangan pertama yang disampaikan oleh Bapak Fiverdi Anggoro ketika masih menjabat sebagai kepala rutan kemarin. Yang kedua pertimbangannya terkait dengan dekatnya dengan keluarga. Ini juga menjadi pertimbangan daripada anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga pertimbangannya adalah terkait dengan pendidikan anak. ketika anak sampai ke belitar, dikhawatirkan nanti akan berkurang atau tidak dilaksanakan hak pendidikannya. Itu yang menjadi asumsi sehingga dijadikan kebijakan bagi rutan kelas 1B Sumeneb untuk menempatkan anak di rutan kelas 1B Sumeneb itu sendiri. Dan ini semua yang disampaikan oleh kepala rutan ini sangat sesuai dengan teori hukum yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki. Yaitu yang kedua kepentingan terbaik bagi anak. Jadi semua yang terbaik bagi anak, ini akan menjadi prioritas utama bagi anak dalam menentukan sikap dan tindakan yang akan diambil kemudian. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Peter Mahmud Marzuki ini adalah terkait dengan teori pelindungan hukumnya, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya. Jadi ini harus dijamin oleh undang-undang maupun oleh pelaksana undang-undang itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian secara spesifik, undang-undang yang pasal yang mengatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak ini setidaknya yang dapat kami sampaikan, yang sudah kami analisa. Kemudian sudah kami cocokkan dengan... Suaranya putus, Mas. Pak Evi, suaranya enggak terdengar. Bentar, Pak. Masih saya hubungi. Ini terlempat dari Zoom. Mohon maaf, Pak. Terputus tadi karena jaringan. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014, tentang pelindungan anak ini ada dua pasal yang mengatur terkait dengan hak pendidikan bagi anak. Yang pertama, pasal 59 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelindungan khusus kepada anak. Itu pasal satunya. Kemudian di ayat 2-nya, pelindungan khusus kepada anak yang mana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada yang pertama, satu, anak dalam situasi darurat. Kemudian yang kedua, ini kok putus, Evi. Ini putus. Halo? Pak Romsi, sepertinya keluar dari Zoom ini, Pak. Oh, gitu ya. Ini saya sudah hubungi dia, Pak. Oke. Halo, Romsi. Halo, Romsi. Halo, Romsi. Halo, Romsi. Bisa dilanjut aja, Romsi. Halo. Halo, Romsi. Dilanjut, Romsi. Halo, Romsi. Halo, Romsi. Mohon maaf, Pak-Bapak, karena di sini sedang hujan. Meskipun nggak terlalu dedam, mungkin berpengaruh pada sinyal. Saya lanjutkan. Ada dua pasal yang terdapat. O... 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya ini kamu sudah hampir anul. Terima kasih. 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 Upaya yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas Babi Semenep dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah, pertama, Rutan Kelas Babi Semenep akan menjalin kerjasama dengan instansi intasi pendidikan atau lembaga sosial yang sudah terikat kerjasama dengan Rutan Kelas Babi Semenep. Selain itu, Rutan Kelas Babi Semenep akan mengupayakan untuk bekerjasama dengan pengajar dari luar Rutan Kelas Babi Semenep untuk lebih meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran kejar paket itu sendiri. Kemudian, kendala utama dalam melaksanakan pendidikan di Rutan Kelas Babi Semenep adalah motivasi belajar anak didik pemasyarakatan yang sangat minim. Oleh sebab itu, Rutan Kelas Babi Semenep harus memberikan semangat-semangat baru pada anak didik pemasyarakatan, yaitu dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan secara persoorangan. Ketiga, di samping itu juga perlu adanya kerjasama yang baik antara Rumah Tahanan Kelas Babi Semenep dengan orang tua dan stakeholder dalam hal ini pemerintah kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak dalam mengupayakan pemenuhan hak kebutuhan pendidikan informal, formal, dan non-formal bagi anak didik pemasyarakatan. Kemudian, yang terakhir adalah saran yang kami temukan di samping hak pendidikan terhadap anak itu sendiri yang dilakukan melalui kejar paket, kemudian dengan upaya yang dilakukan Rutan Kelas Babi Semenep untuk mengatasi hambatan-hambatan itu sendiri. Hasil temuan lain yang didapat dari penelitian ini adalah yang pertama, yang ini menjadi saran penulis untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Yang pertama sarannya adalah, perlunya pemahaman dari semua pihak yang terkait mengenai konsep anak yang berhadapan dengan hukum, sepatutnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus kita anggap sebagai korban dari keadaan keluarga, lingkungan, dan pergaulan yang salah, sehingga pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran untuk mengembalikan anak tersebut ke jalan yang benar dan tidak akan mengelangi perbuatannya kembali. Yang kedua, diperlukan pemisahan antara rumah tahanan dengan lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan khusus anak. Yang ketiga, diperlukan koreksi terhadap substansi hukum yang belum memberikan batasan-batasan tertentu, yang belum jelas mengenai masalah yang menyangkut subjek dan objek hukum mengenai hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan demi kesejahteraan anak itu sendiri. Kemudian yang terakhir, diperlukan asimilasi khususnya menyangkut pendidikan anak di luar rumah tahanan kelas BWB. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, memasuki tahapan ujian. Apakah nanti bentuknya pertanyaan ataupun perlu adanya konfirmasi, klarifikasi, silakan nanti dijawab dengan baik apa-apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh para penguji. Nah, untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH SHI M HUM. Silakan, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Zainuri sebagai Ketua Majelis Penguji. Dan mohon izin juga kepada Bapak Dr. Roswamad. Saya izin untuk memulai di sesi kedua ini. Mas Romsi, bagaimana kabarnya? Baik hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Pak. Suara saya terdengar baik, terdengar jelas? Jelas sekali, Pak. Baik, terima kasih. Mas Romsi, kita akan masuk ke sesi dua, sesi diskusi. Tapi saya harapkan Anda rileks saja, jadi biar suasananya lebih kondusif Anda menjawab. Jadi rileks saja, jangan grogi. Walaupun ini formal, tapi saya ingin Anda agak rileks lah. Gak apa-apa. Kalau mau perlu minum, minum saja Mas Romsi. Gak apa-apa, disitu ada yang bisa diminum. Baik, Mas Romsi, saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, saya konfirmasi terkait pilihan diksi dalam judul yang Anda tulis. Yang pertama, diksi tentang pendidikan. Saya ingin tahu, yang dimaksud pendidikan dalam penelitian ini, konsepnya seperti apa, Mas? Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini, pendidikan yang seperti apa konsepnya? Baik, saya jawab, Pak. Konsep pendidikan yang ditawarkan dalam penelitian ini, ini sesuai dengan yang disampaikan atau yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak itu sendiri. Namun, konsep pendidikan itu, hak pendidikan bagi anak pidana atau anak didik pemasaragatan masih belum jelas. Jadi, arahnya kepada Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional. Jadi, kalau mengacu pada itu, secara Undang-Undangnya, ya harus dilaksanakan formal, tidak harus atau tidak hanya dengan non-formal, seperti kejar paket, atau informal, informal saja, tidak. Yang diinginkan oleh sistem pendidikan nasional, karena acuannya di sana, sementara kalau di Undang-Undang Pelindungan Anak itu sendiri, hanya adanya hanya hak pendidikan saja, tidak khusus harus begini, 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 enggak. Jadi, rujukannya kepada sistem pendidikan nasional, ya bisa dilaksanakan secara formal, kemudian informal, maupun non-formal. Sementara dalam pendidikan tesis ini, yang kami temukan, yang sudah kami analisa di Rutan Gelas Dewi Semeneb ini, hanya menyajikan atau hanya melaksanakan pendidikan yang sifatnya non-formal, yakni dengan program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C itu sendiri. Mungkin begitu, Pak. Ya, makanya saya, Mas Romsi, perlu konfirmasi, supaya ada ketegasan konsepnya, gitu loh. Jadi, seandainya ada definisi konseptualnya, itu kan jelas, gitu loh. Jadi, yang dimaksud pendidikan, hak pendidikan dalam penelitian tesis ini, itu seperti apa, gitu loh. Ya kan? Itu penting, menurut saya. Jadi, sebagai acuan Anda meneliti, harus jelas dulu, yang dimaksud pendidikan, yang dimaksud hak pendidikan dalam penelitian tesis itu seperti apa. Nah, itu maksud saya. Baik, itu yang konfirmasi yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, Mas Romsi, terkait diksi tahanan, proses tahanan. Apakah ini bisa dipahami bahwa proses tahanan ini maksudnya masa menjalani tahanan? Masa atau tahap tahanan, tahap penahanan, gitu. Gimana itu yang jelas? Sebenarnya, yang menjadi topik dasar terkait dengan hak pendidikan anak itu sendiri, ketika sudah berstatus sebagai anak didik pemasarakatan itu sendiri, Pak. Bukan dalam proses tahanan atau proses penahanan itu sendiri. Jadi, yang ingin diteliti dalam penelitian tesis ini adalah, ketika anak tersangkut dalam hukum, proses hukumnya seperti apa, ditahan, bukan cuma di proses penahanannya saja, cuma lebih-lebih fokus ketika anak sudah ada di rutan belas lebih semenitnya. Jadi, ketika anak itu sudah bersatu sebagai anak pidana atau sebagai anak didik pemasarakatan. Nah, itu maksud saya. Jadi, sekali lagi, ini bias kalau menurut saya, kalau istilah proses tahanan ini digunakan. Karena berdasarkan apa yang disampaikan tadi, itu ternyata yang dimaksud dalam penelitian ini, itu pada saat ada putusan hukum terhadap anak. Nah, berarti tahapannya itu sudah tidak dalam masa tahanan. Tapi sudah pada tahap menjalani sanksi pidana. Sudah tahap menjadi narapidana. Makanya menurut saya penting penggunaan diksi ini dikliarkan. Karena nanti, ini kan definisi hukum. Artinya, istilah yang digunakan ini istilah hukum. Istilah tahanan atau masa tahanan itu, itu ada definisinya tersendiri dalam hukum acara pidana kita. Jadi, jangan sampai antara kemasan dengan isinya itu berbeda. Jadi, jangan sampai antara bunyi judulnya dengan isinya itu berbeda. Makanya ini harus dikliarkan. Jadi, makanya saya minta konfirmasi yang dimaksud dengan proses tahanan di sini. Khawatir ini berbeda dengan isinya. Karena tadi isinya sampai menyatakan bahwa itu setelah anak mendapatkan putusan hukum, baik satu tahun ke atas ataupun satu tahun ke bawah. Kalau satu tahun ke bawah, itu ditempatkan, menjalani pidananya itu di rutan, lebih dari satu tahun dikirim ke berita. Ini maksud saya. Jadi, menurut saya judul ini harus fix. Kalau bisa, harus jelas, harus tegas. Jangan sampai membaca judulnya kita masih interpretable. Usahakan cari diksi yang itu memang jelas dan tegas. Itu saran atau masukan dari saya. Kemudian yang kedua, selesai untuk urusan ini, untuk urusan diksi, diksi dalam judul. Yang kedua, saya konfirmasi juga, apakah ini penelitian yang kita sebut dengan studi kasus atau bukan? Ini penelitian empiris, Pak. Penelitian empiris. Ini apakah juga bisa saya katakan ini studi kasus? Studi kasus di rumah tahanan kelas 2B, Bisa saja begitu, Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi, saya minta ada ketegasan juga. Jadi, kalau ini memang studi kasus, Anda harus bisa menjelaskan secara utuh kasus yang dipotret dalam penelitian ini. Makanya, ini juga bersesuaian nanti dengan pendekatannya. Kalau ini studi kasus, ya paling tidak juga pendekatan kasus digunakan. Pendekatan kasusnya digunakan. Ini penting, menurut saya, dipertegas. Karena nanti ada sisi-sisi kondisi tertentu yang sampian jadikan pijakan untuk melakukan klaim. Kalau kondisinya begini, kalau kasusnya begini, maka mestinya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, mestinya seperti ini. Itu masukkan dari saya. Jadi, perlu ada ketegasan tentang itu. Itu yang kedua, Mas. Kemudian yang ketiga, kita langsung masuk ke substansi. Saya ingin tahu, Mas, pemenuhan pendidikan seperti apa, pemenuhan hak pendidikan seperti apa bagi anak, yang itu bisa dikatakan, ini sudah sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang nomor 35 tentang perlindungan anak. Jadi, sebelum Anda menilai, sebelum Anda menilai ini sesuai prinsip Undang-Undang nomor 35 atau tidak, mestinya, menurut saya, itu harus didahului dengan penjelasan. Sebenarnya, Undang-Undang nomor 35 ini memberikan penjelasan seperti apa sih pendidikan itu dapat dikatakan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak. Seperti apa, Coba? Baik, Pak. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kalau melihat isi dari Undang-Undang tentang perlindungan anak itu sendiri, itu ada dua pasal, pasal 59 dan 64. Pasal 59 itu bunyinya mengedepankan atau mengupayakan bahwa adanya hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum, seperti yang ini mungkin nyambung dengan pernyataan yang Pak Zen sampaikan tadi, ABH istilahnya dalam konsep perlindungan anak itu. Jadi dalam proses penahanan, kemudian saksi, saksi anak, kemudian korban anak, ini dalam masuk kategori ABH ini. Kemudian dalam pasal 64-nya, ini yang dimaksud hak pendidikan, hak-hak yang ada dalam Undang-Undang tentang pelindungan anak ini, dalam pasal 64-nya ini, hanya mengutarakan bahwa anak itu mempunyai hak pendidikan saja, syarat terperinci-nya tidak ada. Makanya saya bilang tadi, untuk acuannya memang ke sistem pendidikan nasional, dalam sistem pendidikan nasional itu, ada tiga macam bentuk pendidikan, yang berumah adalah pendidikan formal, seperti yang ada dalam sekolah-sekolah formal itu sendiri, kemudian ada kelas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada pendidikan informal, untuk menunjang pendidikan formal itu, kegiatan-kegiatan informal itu. Kemudian yang ketiga adalah bentuk pendidikan non-formal. Sementara yang dilakukan oleh Rutan kelas 2B Sumeneb ini, ini hanya melaksanakan bentuk pendidikan non-formal Jadi kalau misalkan pertanyaannya konsep pendidikan yang ada dalam pendidikan anak seperti apa? Tidak ketemu, tidak ada. Jadi acuannya ke sistem pendidikan nasional itu sendiri, yakni tiga konsep pendidikan itu, yakni pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ini loh Mas, saya ingatkan ya, saya ingatkan rumusan masalah pertama yang Sampian tulis. Sampian itu harus tahu, harus tahu prinsip pemenuhan hak pendidikan bagi anak menurut Undang-Undang 35 tentang perlindungan anak. Jadi kalau Sampian tadi bilang enggak jelas, kurang jelas, itu bagaimana kita mengukurnya? Apakah ini sudah memenuhi prinsip Undang-Undang nomor 35 atau tidak? Iya kan? Jadi, saya sekedar mengingatkan Sampian ini, barometernya, itu Undang-Undang nomor 35, bukan Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional. Gitu loh. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, prinsip pemenuhan hak pendidikan untuk anak yang sesuai dengan prinsip Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu seperti apa? Itu harus jelas. Seperti apa prinsipnya yang diatur dalam Undang-Undang nomor 35 sebelum Anda melakukan klaim. Ini sudah sesuai prinsip atau belum? Gitu loh, maksud saya. Itu maksud saya. Tadi kan ada dua pasal. Dua pasal katanya. Anda tadi mengatakan ada dua pasal yang mengatur tentang hak pendidikan dalam Undang-Undang nomor 35. Tapi, Sampian tadi menjelaskan bahwa tidak jelas. Saya bertanya, bisa nggak dua pasal itu menjelaskan prinsip-prinsip pemenuhan hak pendidikan bagi anak? Sampian tadi menjelaskan, tidak jelas Pak. Kalau tidak jelas, bagaimana kita mengukurnya? Iya kan? Itu loh masalahnya. Ya? Paham maksud saya ya? Iya Pak. Silahkan ditangkapi kalau masih ada yang mau ditangkapi. Makanya, saya sendiri sudah ini, sempat kebingungan juga ini Pak untuk menentukan metode yang akan digunakan dalam pendidikan tesis ini. Sementara, seperti yang Sampian bilang, memang secara subtansi yang ada dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 itu terkait dengan pelindungan anak, memang hanya mengupayakan pemberian pendidikan untuk prinsip-prinsipnya tetap mengacu, ya karena di Undang-Undang 35 2014 ini nggak ada terkait dengan prinsip itu, jadi acuannya ke sana mungkin Pak. Ya, makanya itu saran saya masukkan. Saya tadi ya, sudah dipahami ya. Baik. Jadi, silakan juga nanti Anda mencari cantolan-cantolan yang lain yang bisa menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemenuhan hak pendidikan tidak terbatas menurut Undang-Undang nomor 35, tapi mungkin berdasarkan Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional misalnya. Kalau memang itu dianggap bisa memperjelas tentang prinsip-prinsip pemenuhan hak pendidikan itu. Baik, berikutnya yang terakhir mungkin, kita masuk ke substansi lagi. Dari saya baca hasilnya, Mas, hasil yang Sampian sampaikan tadi, itu tadi Sampian kan sudah bercerita, ternyata pihak Rutan Sumnef itu sebenarnya sudah memenuhi memenuhi hak pendidikan bagi anak. Cuman teknisnya baru bisa dilakukan dengan menggunakan kejar paket T, kejar paket apalagi itu. Jadi yang dipermasalahkan itu, menurut Sampian, yang dipermasalahkan itu pemenuhan haknya atau teknisnya. Yang dipermasalahkan Sampian itu pemenuhan haknya atau yang dipermasalahkan itu teknis untuk melaksanakan hak pendidikan itu. Pemenuhan haknya, Pak. Pemenuhan haknya. Nah, itu kan sudah dipenuhi hak-haknya. Artinya apa? Rutan itu tetap punya upaya untuk memenuhi hak-haknya. Hak-hak pendidikan itu maksud saya. tapi secara teknis ada hambatan. Kalau misalnya yang dimaksud pendidikan itu harus pendidikan formal, itu ada hambatan-hambatan. Makanya makanya rutan itu hanya bisa melaksanakan dengan menggunakan paket, kejar paket itu. Jadi, boleh dong kalau misalnya rutan sumber mengatakan, saya sudah memenuhi hak-hak anak terkait pendidikan, sudah saya. cuma masalah teknis, kami problemnya seperti ini. Makanya kami hanya bisa melaksanakan secara itu. Kejar paket itu. Nah, gimana tanggapannya itu? Silahkan ditanggapi. Ya, secara substansi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu, karena sifatnya umum, bukan bicara teknis yang tadi itu pak. Ya, bisa dikatakan memenuhi sudah. Untuk pelaksanaan teknis, karena nggak ada acuannya di Undang-Undang Pemasyarakatan, kemudian dan sebagainya, cuma amanat Undang-Undang harus melaksanakan pendidikan. Begitulah saja pak. Berarti memenuhi ya? Berarti apa yang dilakukan oleh biar hutan itu kan sudah memenuhi kan? Memenuhi hak anak pendidikan kan? Iya kan? Oke, saya kira itu sudah cukup terkonfirmasi. Silahkan dicocokkan dengan dengan kesimpulannya. Mungkin ini akan dilanjutkan oleh Bapak-Bapak petugian lain. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Zainuri sebaik sama jenis penguji. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SHI M. HUM ya. Atas apa? Masukkan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis juga ya. menyangkut masalah ini ya. Draft tesis yang ditulis oleh Saudara Romsi yang tadi Saudara Romsi harus dicatat yaitu ya. Tadi itu bagus sekali. Tadi yang disampaikan oleh Pak Zainuddin tentunya ini tidak lain adalah untuk lebih menyempurnakan draft yang ada di ini ya yang sedang diujikan pada sore ini. Nah, selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Dokter Selamat Silakan Pak Halo Bapak Dokter Selamat Soehartono Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Mute Assalamualaikum Yang saya hormati Dokter Zainuri dan Dokter Zainuddin dan juga Mas Romsi Ucapkan Selamat karena pada hari ini telah sampai pada tahapan kisian tesis dan bisa berhasil dengan baik begini Mas Romsi kita tidak bisa efektif untuk bimbingkan jarak dan juga pandemi Covid yang tidak memungkinkan kita untuk tetap membuka risiko-risiko yang mungkin akan jadi di jalan atau dimanapun karena Covid masih cukup tinggi Surabaya berdasarkan hasil penelitian Mas Romsi berkait dengan hak sekolah anak di dalam lembaga pemasyarakatan di Semunat Mas itu kira-kira apakah data yang diperoleh oleh Mas Romsi Mas Ahmad Romsi itu betul-betul cukup realistis bahwa hak anak untuk pendidikan di rutan itu terpenuhi cukup sekedar ala kadarnya misalnya memang itu cukup memberikan kesempatan yang layak kepada anak-anak yang sedang berada pandangan dengan hukum dan sedang menjalani pidana ini kan empiris Mas Mas Romsi tidak bicara masalah normal tidak bicara masalah keberadaan normal tapi Mas Romsi bicara masalah bagaimanakah normal itu dijalankan Mas Romsi dalam melakukan penelitian hukum empiris sosiologis itu memotret kondisi memotret situasi implementasi hukum di dalam masyarakat Mas Romsi tidak bicara tentang normanya Mas Romsi tidak dalam posisi di internal tapi Mas Romsi sebagai pengamat posisi di eksternal mengamati bagaimanakah implementasi normal hukum di dalam masyarakat dengan tadi pendidikan anak yang terhadap dengan hukum yang sedang dilani apa namanya itu pemidak pidana ya Mas itu bagaimana apakah betul-betul sudah terkesanah kenapa cukup sekedar adalah yang penting hak anak terpenuhi bagaimana Mas hasil pengamatan di rutan Halo silakan Romsi untuk di respon apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Selamat Romsi Halo Saudara Romsi Iya Evi gimana Romsi ini Evi Iya Pak sepertinya Romsi masih kesulitan sinyal ini bentar lagi Pak sinyalnya kena anu apa pernyataan Pak selamat sinyalnya kabur ini sudah gabung lagi Pak sudah gabung Pak Evi ini Pak sudah bergabung lagi Pak Mas Mas Romsi Halo Mas Romsi Mas Romsi Halo Romsi Iya V bisa di respon yang disampaikan Pak Selamat tadi Tidak terlalu jelas Oke Sampai lalu di Mas Romsi kan penelitian hukum empiris ya penelitian kemampiris ya ya Mas Romsi itu berada di luar ya di luar objek yang sedang diteriti ya Mas Romsi meneliti ya penerapan hukum atau implementasi hukum di dalam masyarakat ya karena ini penelitian hukum empiris berbedaannya dengan penelitian normatif ya yang analisis norma sehingga si peneliti ikut masuk di dalamnya ya menyampaikan pendapat argumen pengabsiran penalaran dan seterusnya tapi kalau empiris Mas Romsi hanya bertugas atau bertindak sebagai dalam perspektif eksternal ya memutret bagaimanakah penerapan hukum itu di dalam masyarakat nah terkait dengan hak penelitikan anak yang sedang menjalani pemidanan masyarakat itu apakah di lapas sumenep tadi ya itu cukup ya atau sedang atau sangat baik di dalam menerapkan norma-norma hak anak untuk memperoleh pendidikan iya sudah Pak terkait dengan gurunya misalnya kurikulumnya misalnya jadwalnya misalnya kemudian juga terkait dengan perlengkapan ya sarana belajar mengajarnya misalnya apakah cukup memadai mas ataukah sekedar dijalani saja itu misalnya sementara untuk hambatan ini makanya di di rumusan masalah yang kedua saya ini mengangkat terkait dengan bagaimana upaya rutan kelas untuk mengatasi hambatan terkait dengan pelaksanaan pendidikan jadi tidak bisa dipungkiri Pak memang ada berapa hambatan yang menjadi kendala yang ada di rumah tahanan untuk melaksanakan hak pendidikan itu sendiri ya misalkan yang telah saya tulis dalam tes ini kendala dari anak didik pemasarakan itu sendiri kurangnya motivasi pengajar anak nah itu kan dari dari pihak anak mas ya itu pihak anak kemudian terkait dengan terkait dengan lapas itu kan tadi hak anak ya masalah terkait dengan anak ya kendala yang menyebut anak sebagai peserta didik ya dilapas kalau misalnya terkait dengan sarana prasarana yang disediakan dilapas bagaimana ruangan masih belum masih belum masih belum gurunya misalnya sarana belajarnya ruangannya misalnya kondisi lingkungan dilapas misalnya itu belum kondusif untuk lakukan didikan terhadap anak masih belum Pak hal ini belum kepala pelayanan rutan kelas Dewi Semunat itu sendiri sudah menyadari terkait dengan kendala ini Pak memang terkait dengan motivasi belajar anak kemudian ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim ini seandainan tenaga pengajar khusus yang mengenai anak didik pemasyarakatan jadi disana masih punya satu pengajar aja itu Pak dan ini disajari oleh kepala pelayanan kelas 2B Semunat itu Pak dan ini sudah satu guru itu semua anak benar Pak sekian tingkatan kelas 1 itu problemnya apa kok hanya satu guru misalnya diklasifikasi kelas 1 2 3 4 itu kan pendidikannya beda-beda stratifikasi serata kelasan beda-beda dengan mata pelajaran pun juga beda kalau diberi satu dulu dan mengajar berbagai tingkatan kelas apakah efektif itu ditanyakan tidak pada lapasnya memang kepala pelayanan tahanan itu tidak efektif kenapa ini hanya satu guru Bapak Rakib itu kepala pelayanan mengatakan memang ini sangat kesulitan untuk menjadi tenaga pendidik ketika harus mendampingi anak didik pemasarakat ini adalah terjadat dengan kasus jadi merasa was-was sendiri ini dari pihak calon tenaga pendidik makanya cuma satu tenaga pendidik dan ini sudah dilakukan oleh rutan kelas lebih sumben untuk mengatasi ini salah satunya ini sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat bagaimana ASN PNS yang yang kategori guru ini bisa ditampakkan di sana sudah menjalin kerjasama untuk itu memang ini sudah kalau untuk diantara ini dipanggil atau bahkan mendamar langsung untuk menjadi tenaga pendidik di rumah tahanan memang masih minim sekali masih memang belum ada yang begitu makanya rutan kelas lebih sumbenep ini berupaya koordinasi dengan dinas pendidikan untuk mencari solusinya itu rutan sumbenep ini menawarkan bagaimana ASN pengajar yang sudah PNS ini ada sebagian yang bisa mencari ini itu yang disampaikan kepala pelayanan rutan sumbenep Pak Mas Surami pernah memperoleh informasi kisaran umurnya berapa ada yang lebih 18 tahun untuk anak didik pemasyarakatannya ada yang kurang lebih 18 yang 18 ini yang lebih 18 ini masih ditempatkan di rutan alasannya memang ini masih tinggal berapa bulan lagi tinggal dua bulan lagi untuk sisa tahanannya itu waktu masuk makanya untuk itu didispend agar tetap di rutan belas sumbenep Pak Mas Romy kalau saya boleh berpendapat atau mungkin mengajukan pendapat Mas Romy kita menyadari bahwa kadang-kadang anak yang berada dengan hukum itu disepatkan oleh berbagai faktor perlingkuan keluarga mungkin kondisi keluarga yang tidak memungkinkan begitu kembangan sangat baik dan melakukan perkuatan-perkuatan yang mungkin jadi kendaki atau juga mungkin karena pengaruh lingkungan yang memungkinkan si anak untuk bisa berkembang dengan baik baik itu menyantung bisnisnya maupun fisiknya dan kecenderungan akibat pengaruh teman itu melakukan perbuatan-perkuatan yang tidak diinginkan nah pada akhirnya si anak sudah dapat dengan hukum dan diputus oleh seandainya ke pengadilan diputus dengan memberikan hukuman terbukti banyak anak yang menghuni lapas sumenep yang cover capacity tadi kalau saya boleh berpendapat atau bertanya pendapat Mas Romsi kalau misalnya kasus-kasus hukum tertentu itu diselesaikan dengan menggunakan diversi bisa tidak mas ya disana ya layak dengan diversi menyelesaikan perkara pindahan anak dengan menggunakan metode penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk tidak memenjarakan anak misalnya mengembalikan anak pada orang tua misalnya ya dengan pengawasan tertentu misalnya jadi tidak memenjarakan misalnya anak karena dampak dari penjara itu kan luar biasa ya Keputatah mengatakan bahwa penjara itu merupakan pendidikan pendidikan penjahat ya jadi kalau masuk penjara mencuri ayam keluar penjara mencuri sepeda keluar penjara menjadi penjara ya keluar penjara menjadi bandar gitu ya jadi untuk mencukai itu maka apakah mungkin ya terhadap mana yang berhadapan hukum itu penyelesaiannya dilakukan dengan diversi dengan penyelesaian di luar pengadilan sehingga si anak tidak dipenjarakan tapi diulangkan ke orang tua misalnya di teban ke lembaga tertentu misalnya di didik misalnya setuju apa tidak berkapasiti kenapa karena dengan semakin banyak narapidana anak yang berdewasa di penjara itu beban negara juga lebih besar bayangkan kalau satu narapidana misalnya satu hari makan tiga kali satu kali makan 10 ribu tiga kali makan 30 ribu satu orang sekali kan berapa juta di Indonesia yang masuk penjara uang negara habis untuk membiayai narapidana yang tidak berarti itu nah kalau anak itu dikembangkan orang tua dengan diversi tidak ke pengadilan misalnya itu kira-kira tujuan atau tidak kira-kira ke depan atau sekarang masalah misalnya itu kira-kira kalau tidak semua perkara-perkara anak itu disidangkan di pengadilan dijatuhi pidana misalnya tapi mungkin ya cukup diversi ya penjara pengadilan dikembangkan dengan orang tua hanya misalnya tujuan pendek baik-baik tujuh mas Romsi ya silahkan Romsi untuk ditanggapi kebetulan peneliti juga bersinggungan dengan apa yang disampaikan atau yang dipertanyakan oleh Bapak Doktor terkait dengan versi atau bahkan restoratif justice itu ketika di lapangan memang karena sedikit banyak peneliti juga berkecipung dalam dunia lapangan pendampingan pendampingan demikian memang salah satu upaya yang dilakukan dan digalakkan bersama sesuai dengan edaran kejari terkait dengan restoratif justice itu salah adalah syaratnya memang ancaman pidananya di bawah lima tahun kemudian yang kedua misalkan yang bersangkutan tidak pernah tersangkut persoalan pidana dan ini harus sama-sama kita gelakkan akhirnya apa yang terjadi yang menjadi kendala atau yang menjadi banyaknya narapidana yang ada di lapas atau rumah jahinan ini bisa tertanggulangi dengan sendirinya ketika ada persoalan-persoalan hukum yang bisa dilisaikan melalui atau restoratif ancaman pidananya misalkan harus di bawah lima tahun kemudian tidak pernah tersangkut ini jadi justice itu sendiri itu kan sesuai dengan edaran jadi pijaksaan RI menurut saya begitu Pak coba nanti dipikirkan mas sebagai aktor di lapas karena kalau saya lihat dengan penjara itu agaknya luar biasa stigma negatif terhadap Nabi luar biasa bagi si anak maupun keluarga ini anak akan memungkinkan atau dimungkinkan dikucilkan dan stigmanya negatif sekali Nabi bekas Nabi mantan Nabi itu negasian dan juga mungkin bagi si anak ketika di penjara itu dampak psikologisnya luar biasa bahkan bahkan anak yang dalam masa tubuh kembang kemudian pikiran-pikirannya dipengaruhi oleh tindak kejahatan dan juga berlaku warga pindahan dilapas warga anak dilapas sebagai angkaplah kejahatan itu dampaknya sangat dekatif sekali terhadap anak yang mungkin ke depan barangkali Mas Flamsi sudah disarankan bahwa penelitian-penelitian diversi itu menjadi penting untuk minimal mengurangi risiko atau dampak terhadap anak yang melakukan tindakan atau beratang dengan hukum saya khawatir ketika anak itu dilapas di jalan pemidanaan saya khawatir itu dampaknya negatif kenapa? karena dalam dari pemidanaan yang baru sekarang kan diupayakan mengendalikan Nabi pada situasi sebelum melakukan kejahatan bahkan di beberapa negara barat itu banyak penjara kosong karena berhasilnya upaya-upaya seperti ini restoratif justis itu makanya kemana harus menyarankan kepada para biaya orang tua misalnya jika ada persoalan hukum yang dihadapi anak jangan kemudian bawa ke polisi di penampilan di penjarakan ini kurang bagus karena berjaya tadi dampak psikologisnya luar biasa itu itu mungkin ke depan tidak tahu teman atau siapa yang akan menulis itu sangat menarik untuk mencoba menawarkan satu konsep penyelesaian diversi terhadap anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum karena teori pemidanaan yang sekarang bukan lagi penjaraan bukan lagi penjaraan tapi bagaimana menyadarkan kembali memulihkan kembali situasi sebelum melakukan tempat kejahatan yang menarik menurut saya mengedukasi masyarakat mengedukasi penegak hukum janganlah semua diselesaikan dengan pengadilan karena tadi banyak sekali efek negatifnya beban negara negara juga besar membayai nabi sekian putar di Indonesia itu luar biasa triliunan itu satu bulan setahun mungkin jadi ini mungkin ya ke depan mungkin lebih coba dibayakan saya katakan untuk jenis-jenis tidak kena tepam itu mungkin bisa dengan detersi itu barangkali Mas Ronsi saya secara saya cukup sekian Pak Doktor Zainuddin dari saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Doktor selamat atas arahan dan juga mungkin pernyataan tadi yang bisa memberikan motivasi dan tambahan dalam penulisan draft tesis ini nah sebelum diakhiri mungkin ada tambahan dulu dari Bapak Doktor Zainuddin silakan Pak kalau mungkin ada tambahan untuk sementara cukup Pak saya dari saya cukup cukup ya oke nah baiklah itu Saudara Ronsi ya tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan oleh para penguji baik Bapak Doktor Selamat dan juga Bapak Doktor Zainuddin bisa apa ya harus di apa di akomodasi tentunya nanti di dalam tesis akhirnya nanti untuk diinikan untuk disempurnakan nah saya kira itu dari saya sementara ini tidak ada cukup nanti di luar forum ini jadi untuk sementara waktu kami akan melakukan sebuah musawara para tim penguji silakan untuk Saudara Romsi Evi untuk di anur dulu di di waiting room kan dulu Saudara Evi sudah Pak sudah di waiting room Romsi Pak ya oke 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 terima kasih baiklah para penguji ya Bapak Doktor Selamat Soehartono Bapak Doktor Mohamad Sinuddin bisa dengar suara saya masih ya masih Pak ya silakan ini ya karena tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Saudara Romsi ya paparannya apakah terkait dengan masalah temuan di lapangan ataupun dengan masalah yang ini ya masalah normanya pengaturannya juga mungkin disampaikan tadi nah silakan saya berikan kesempatan dalam forum ini ya Pak Musawara silakan saya berikan waktu kepada Bapak Doktor Mohamad Sinuddin mungkin bagaimana untuk selanjutnya ini terkait hasil penilaian terima kasih Bapak Ketua Majelis Penguji kalau menurut saya tulisan ini masih layak untuk dijadikan dasar jadi salah satu dari persyaratan lulus dari Pasca Saritana kalau setelah saya tadi menyimak di dalam presentasinya termasuk dalam diskusinya yang memang banyak kekurangan-kekurangan yang perlu direvisi masih ada kesempatan setelah ujian ini kita bimbing diperbaiki tapi secara pribadi saya sebagai salah satu penguji dalam baju disini menyatakan tulisan tesis ini layak luluskan jadi menurut saya bisa lulus atau layak lulus cuman dengan catatan diperbaiki sebagaimana arahan-arahan yang sudah disampaikan tadi baik oleh Bapak Doktor Selamat maupun dari saya jadi saya kira ini harus seperti yang disampaikan oleh penguji di awal tadi saya kira itu dari saya Pak Zainuri baik terima kasih selanjutnya silahkan Bapak Doktor Selamat pendapatnya bagaimana berkait dengan hasil yang tadi secara keseluruhan Pak cukup cukup memang perlu ada pembinaan dari teknik lulusan saya tidak sempat satu persatu overall saya cukup menghargai upaya Mas Romsi karena mungkin beberapa kali saya revisi dan cepat sekali yang belakang saja itu agak lama itu tapi cukup bagus sekali responnya ketika saya revisi diperbagi segera-segera mungkin ada beberapa lima kali lebih konsultasi revisi perbaikan dan seterusnya memang yang tidak ada yang sempurna itu tidak ada tulisan yang sempurna saya sadar bahwa masih ada kelemahan yang mungkin nanti bisa diperbagi sambil merevisi setelah tesis ini saya menyatakan bahwa tesisnya Mas Romsi layak Pak untuk dikatakan lulus cukup layak saya menyatakan bahwa tesis Mas Romsi dapat dikirim dan dan Romsi saya nyatakan lulus pemujian tesis pada sore hari ini terima kasih Dr. Lianudin ya terima kasih terima kasih oke tadi sudah saya dengarkan dari dua penguji bahwa menurut kedua penguji bahwa terap tesis yang ditulis oleh Saudara Romsi ini layak untuk dinyatakan lulus dengan catatan itu tadi perlu adanya revisi atau perbaikan dimana perbaikan tadi mengacu kepada hal-hal yang telah disampaikan oleh para penguji gitu ya para Bapak ya Bapak penguji semuanya ya baik saudara dari MP ya maaf saudara Romsi dimasukkan lagi gimana sudah bergabung Evi masih belum ini Pak yang Romsi masih belum bergabung Pak jangan-jangan tidur orangnya ini terima kasih Halo, bagaimana? Evie, bisa bergabung, Ropsi? Iya, Pak, sudah diadmit. Cuma dari tadi masih joining terus ini, Pak. Kayaknya di sana memang jaringannya jelek, Pak. Oh, gitu ya. Nah, ini sudah bergabung, Pak. Sudah bergabung, Pak Ropsi. Oke. Ya, Saudara Ropsi. Halo? Ropsi, masih dengar suara saya? Halo? Ropsi, masih bisa mendengar suara saya dengan baik. Jelas. Ropsi, halo? Wah, ini... Takutnya ini mendengar pendapatnya para penguji langsung ngantur. Halo, Ropsi. Ini terlepar lagi, Pak Romsinya, Pak. Nah, ini muncul lagi. Halo, Ropsi. Halo, Ropsi. Bisa dengar suara kami, Ropsi? Halo? Ropsi sudah bergabung. Sudah bergabung ini, Mbak. Cuma nggak tahu ini suaranya nggak keluar. Halo, Ropsi? Suara dari kami bisa didengar, ya? Ropsi. Halo, Ropsi? Dengaran suaranya. Ropsi, Ropsi. Halo, Ropsi. Baiklah, kalau belum bisa tergabung, ya? Halo. Para penguji yang saya hormati. Halo. Iya, Pak. Bapak Zainuddin dan Bapak Selamat. Iya, lupa. Selamat. Oke, jawab, Pak. Dengar, Pak. Ini. Karena ini masih mungkin tergedala jaringan, Saudara Ropsi, kita tutup saja, ya. Yang penting nanti akan saya sampaikan ke Ropsi, bahwa dari tim penguji ini, setelah menilai dan melakukan beberapa pertimbangan, Saudara Ropsi itu layak untuk lulus, untuk ini, ya, apa ujiannya, ya. Ujiannya, dan dengan catatan, itu harus ada revisi, sebagaimana telah disampaikan oleh para penguji. Gitu, ya, Bapak Selamat dan Bapak Zainuddin. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini sudah bergabung, Pak. Sebenarnya. Iya, Pak. Iya, Ropsi, bisa dengar suara kami? Siap, sekarang sudah, Pak. Jari-jari sinyal, Pak. Oke, kalau tidak ada, sudah cukup seperti itu, ya, Bapak. Iya, Saudara Ropsi, setelah kami melakukan musyawara dengan para tim penguji, Saudara itu dinyatakan, ya, dinyatakan lulus ujian pada sore ini dengan catatan atau dengan syarat, kamu harus melakukan sebuah perbaikan, ya, perbaikan atau revisi sebagaimana telah disampaikan oleh para penguji yang tadi. Jadi, gitu, ya, Ropsi, ya, sudah segera ini diperbaiki, ya, karena perbaikan itu merupakan sebuah syarat. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka kelulusan itu bisa dipending nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada para penguji, Bapak Dr. Selamat Soehartono dan Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Terima kasih, ya, atas keikut sertaannya pada sore ini. Dan terima kasih juga kepada Saudari Evi, ya, selaku host pada sore ini. Marilah kita akhiri ujian tesis Saudara Ropsi pada sore ini dengan pembanyakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.